3 Hei semuanya, balik lagi nih di Warga Ani Ya, kali ini Mimin akan membahas tentang Boruto Boruto tampaknya sangat terkait dengan klan Otsusuki Kalau dipikir-pikir, dua kekuatan unik Boruto ini tampaknya hanya dia saja yang memilikinya Dan tidak ada orang selain dia yang bisa memiliki dua kekuatan tersebut Kawaki hanya mempunyai karma, sedangkan Boruto mempunyai karma dan jogan Apakah ini takdir yang dilihat Momoshiki saat menamal Boruto? Hmm, ternyata Dan kali ini Mimin akan memberikan teori bahwa Boruto akan menjadi manusia satu-satunya yang mempunyai dua kekuatan Otsusuki Ya, tanpa bahasa-bahasa lagi Karma yang diperoleh dari Momoshiki Otsusuki Segel karma muncul di telapak tangan Boruto sejak dia membunuh Momoshiki Otsusuki Ya, dia membunuhnya tidak seperti Naruto dan Sasuke yang hanya menyegel Kaguya Otsusuki saat Perang Dunia Ninja keempat Sejak saat itu, Boruto memiliki kekuatan untuk mengaktifkan Segel dengan banyak fungsi Segel karma sendiri tanpa punya hubungan dengan Momoshiki Tepat setelah Momoshiki mati, Boruto melihat penampakan Momoshiki Sementara Kawaki yang sebenarnya sebar karmanya berbeda Yang unik dari mata Jogan adalah sejauh ini hanya Toneri yang tak banyak paham soal itu Kalau dari interaksi Otsusuki dan Toneri saat mereka berjumpa Bahkan ada indikasi kalau Toneri lah yang melakukan sesuatu hingga Boruto mempunyai Jogan Bahkan saat Toneri dijadikan batu, Boruto langsung refleks melihat ke arah langit dan memegangi satu matanya Dibandingkan dengan Karma, Jogan yang saat ini masih sangat misterius Soalnya mata ini masih ada informasi kekuatannya Ya, kita sudah mengetahui sedikit saat melawan Utsusuki yaitu bisa melihat dimensi lain Tapi saya rasa kekuatan mata ini tidak sampai disitu saja Entah apa kekuatan lainnya, tapi sejarah sama masih ada kekuatan lain dari mata itu Untuk saat ini sih, Jogan tamanya adalah kekuatan yang berpotensi baik Toneri ingin melindungi bumi dan Jogan sepertinya adalah salah satu cara yang ia berikan agar Boruto bisa mempertahankan dunianya Sementara itu, segel Karma mungkin berpotensi buruk Karena ada indikasi Momosuki ingin menjadikan Boruto sebagai wadahnya Sama seperti Jigen ingin menjadikan Kawaki sebagai wadah barunya Tapi, di awal episode 1, kamu bisa melihat Boruto remaja menggunakan segel Karma dan Jogan sekaligus Dua kekuatan dari Utsusuki ini tampaknya akan ia kuasai dua-duanya nanti di masa depan Sejauh ini, kita tahu bahwa Boruto adalah orang yang spesial Karena dia orang yang mempunyai dua sekaligus kekuatan Utsusuki Sedangkan Kawaki saja ada yang mempunyai satu yaitu Karma Bahkan dua ninja terkuat di bumi hanya memiliki sedikit kekuatan dari Utsusuki Naruto yang mendapatkan kekuatan Rikudo dan Sasuke yang mendapatkan kekuatan mata Rinnegan Yang diberikan oleh Rikudo Senin Haguromo Utsusuki Oleh karena itulah, Boruto bisa saja akan berpotensi menjadi ninja terkuat selanjutnya Jika ia berhasil menguasai full kekuatan ini Karena dia adalah orang satu-satunya yang bisa mendapatkan dua sekaligus kekuatan Utsusuki Nah, itulah teori alasan kenapa Boruto akan menjadi manusia satu-satunya yang memiliki dua sekaligus kekuatan Utsusuki Dan akan menjadi ninja terkuat selanjutnya Nah, bagaimana pendapat kalian? Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di Warga Anime Thank you Terima kasih sudah menonton video ini